Wali Kota Cimahi Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna Sabtu pagi pasca OTT KPK terhadap Wali Kota Cimahi terkait kasus perizinan perluasan salah satu rumah sakit di Kota Cimahi. Di dalam kediamannya tidak terlalu banyak aktivitas penghuninya, hanya terlihat sejumlah petugas kebersihan tengah membersihkan halaman belakang rumah Wali Kota. Selain itu di halaman depan tepatnya garasi terlihat sejumlah kendaraan mewah terparkir termasuk kendaraan Dinas Ajai berplat nomor D1T yang berderet di antara kendaraan lainnya. Dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan wali kotanya tersebut, warga di sekitar kediaman Ajai mengaku sangat prihatin dan kecewa. Belum pernah, belum pernah. Cuma lihat ke luar aja. Belum pernah tetangga-tetangga gitu. Tapi dengan tetangga seperti apa Pak? Suka ada komunikasi atau seperti apa? Tentangga ada, belum pernah komunikasi sama tetangga. Dia hadir ke undangan pernikahan seperti itu. Tapi gak pernah masuk ke warga kesini? Terus di mata Bapak sendiri, ini wali kota ini gimana nih? Yang saya tahu, pertama itu ya kalau saya baik sih. Benda sana-benda saya gak tahu buruk-buruknya, cuma baru tahu sekarang. Warga Cimahi pun berharap kasus yang menimpa pemimpinnya tersebut tidak kembali terjadi di kemudian hari. Terlebih dua pemimpin kota Cimahi sebelumnya pun terjerat kasus yang sama yakni korupsi.